Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman apa kabar semuanya Nah teman-teman jadi ini sebenarnya video yang kemarin saya upload Cuman video ini memang saya buat khusus untuk satu permasalahan Bagaimana cara mengatasi permasalahan apabila nemu kasus yang kayak gini Nah ini keriting teman-teman Keriting tuh Nah ini ada dua spot yang keriting Sama ini keritingnya memang gak terlalu parah ya Masih tipis ya keritingnya Padahal ini tadi udah saya amplas halus ngambang-ngambang gitu ya Habis itu saya spray agak dihambur-hambur gitu Tapi tetap aja dia naik ya Masih naik kayak gini Nah ini kita ada cara tersendiri ya Untuk mengatasi keriting kayak gini Supaya dia gak naik lagi Nah jadi ini memang masih agak basah ya Mau tak air dryer dulu Biar bisa di amplas Ini body mau di amplas dulu Ngambang-ngambang aja ya Pakai 800 Jadi ini dikeringin dulu pakai air dryer Nah nanti gimana cara Ngatasi keriting kayak gini Biar dia gak balik keriting lagi Nanti kita Mainkan dulu Ini kita keringin dulu ya Biar bisa di amplas pelan-pelan Nanti kita amplas Ini di amplas dulu Pakai grid 800 Sama pakai air Dikit ya Biar bisa terlalu basah Amplasnya agak ngambang-ngambang aja Nah kalau udah bisa di amplas Kita coba amplas ya Udah bisa apa belum Nah ini Kita coba amplas ya Apakah udah bisa di amplas Ini pakai amplas 800 Yang bekas ya Ini Sebenarnya tadi udah tak amplas Cuman Begitu ditimpa lagi Dia keriting lagi Pakai air Dikasih sabun dikit Jadi kita ratain aja Bagian yang keritingnya Nah nanti ada Teknik tersendiri Supaya dia gak balik Keriting lagi Ini kalau langsung ditimpa Agak-agak rawan lagi ya Takutnya dia balik lagi keriting Kalau langsung di clear Dia takutnya Belang Karena ini metalik Nah Kita lap pakai Kanebo Dia lap pakai Kanebo Dikit lagi Ngamplasnya agak Ngambang-ngambang aja ya Yang penting Retakannya itu hilang Nah kurang lebih kayak gini Yang keritingnya hilang Sudah lumayan Tinggal satu lagi Nah yang ini agak lumayan Kita amplas Nah mungkin kalau teman-teman Punya cara lain ya Selain yang Cara yang saya gunakan Seperti ini Tolong nanti di share Di kolom komentar Bisa di Nanti di komen Tulis Bisa ditulis di kolom komentar Nanti Kalau ada cara lain Jadi biar teman-teman yang lain Bisa saling Apa namanya Mempelajari ya Kita bisa Biar bisa saling berbagi Jadi hal-hal yang kayak gini Ini bisa terjadi Pada siapapun Karena ini memang Di luar dari Prediksi Susah ya namanya Kalau kayak gini Oke dikit lagi Ini Oke cukup kayaknya Sudah hilang Keritingnya Nah Jadi ini teman-teman Obatnya Ini obat Untuk mengatasi Cat yang keriting Apakah ini Nah Ini PP primer PP primer Yang biasanya umum Digunakan untuk Melapisi Media plastik ya Sebelum dilakukan Pengecatan Agar Nempelnya itu Lebih kuat Nah ini saya gunakan Untuk Menutupin Cat yang keriting Nah caranya Sama kayak kita Ngecat ya Kayak kita ngeclear Langsung Di aplikasikan Ini tanpa thinner ya Tanpa thinner Ini udah encer Ini saya cuman beli Setengah Ini dari Merak Autoglow PP primer Yang dari Autoglow ya Ini saya cuman beli Setengah Kebetulan disini Ada persediaan Mau saya pake Untuk Nutupin Yang keriting Tadi Oke Nah ini teman-teman Yang bagian Yang sudah saya gosok Ini Yang bagian keriting Tadi Ini mau saya spray Dengan PP primer Karena yang keritingnya Cuman sedikit Jadi saya cuman Ya sedikit lah Kayak gini Ini tanpa thinner ya Eh Hik Hik Terima kasih telah menonton 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 Blink-blink